Intro Halo semuanya, kembali lagi di seri Skyrimot PSM Akasar Viva 20 dan ya, kita udah sampai di episode ke-17 dimana di episode kemarin kita berhasil menang menghadapi Barito Putra di kanan mereka pastinya dengan skor 1-4 cukup baik tapi di pertandingan kedua di kemarin di episode kemarin yaitu menghadapi Arema FC di Kanjuruan Malang kita harus ditahan imbang padahal udah di menit-menit akhir kita udah hampir menang tapi ya, gol telat dari Dave Mustaine sekaligus menjadikan brace untuk dia di pertandingan kemarin membuat Arema bisa menahan imbang kita di Kanjuruan Malang padahal udah di depan mata kemenangan dan ya, itu dia hasil pertandingan kemarin membuat kita kembali harus punya jarak yang cukup jauh dengan Persija Jakarta dengan jarak 5 poin dan 9 poin dari Persib Bandung untuk di episode kali ini jadi udah memasuki pekan ke-19 ya jika udah gue advance ini ini masih tanggal kemarin seperti yang gue hentiin rekamannya kemarin ya masih di tanggal 9 Agustus 2020 dan oke untuk posisi dari Rizky Pelu yang ditinggalkan ya memang berlefek banget ya ketika kita bermain menghadapi Arema FC kita bermain memang kurang baik tanpa adanya seorang Rizky Pelu jadi disini gue kemarin udah sempat baca beberapa komen dia dan satu komen meminta untuk mendatangkan Evan Dimas sebagai pengganti dari seorang Rizky Pelu walaupun memang ya posisinya sama sih setau gue sama-sama centered midfielder jadi disini kita akan coba untuk langsung masukin shortlist seorang Evan Dimas dan sekaligus menyuruh Muhammad Yakin untuk melakukan scouting terhadap Evan Dimas yang saat ini bermain di Persija Jakarta ya jadi kita akan tunggu dulu beberapa hari sampai hasil dari scoutingnya selesai kita akan lihat bagaimana Evan Dimas sendiri budget dan lain-lainnya overrating dan lain-lainnya juga kan dan oke kita langsung aja advance ke tanggal 12 mungkin oh sebelum itu ada oh low one offer untuk Setia Budi tauvan Setia Budi satu tahun dari CD Lugo kita lihat nanti oke ada tawaran juga untuk seorang Rodriguez kemudian Fahmi Alayubi mendapat tawaran dari Samrock Rovers jadi kita akan punya saingan kuat misalnya kita mendatangkan Fahmi Alayubi tapi untuk saat ini kan kita udah tidak membutuhkan pemain dari sayap kanan jadi kemungkinan besar kita tidak akan mendatangkan Fahmi Alayubi jadi disini kita lihat dulu untuk tawaran yang masuk ke seorang Tauvan Setia Budi yang berposisi sebagai left winger central attacking midfielder central midfielder maupun right winger jadi kita cek dulu untuk seorang Tauvan Setia Budi mendapatkan tawaran dari klub Deportivo Lugo kayaknya ini klub dari Amerika Latin mungkin dari Uruguay atau Chile mungkin sih tapi gak mungkin Chile karena kan Liga 1 di replace Chile sih jadi kita lihat dulu tawaran yang diminta 1 tahun jadi kita mungkin accept aja jadi tinggal si Delugo melakukan tawaran terhadap Tauvan Setia Budi pastinya dan oke untuk Giancarlo Rodriguez mendapat tawaran dari FC Seoul dengan tawaran 1,3 juta US Dollar tapi dengan market value-nya sebenarnya kan di 975 tapi tawaran dari FC Seoul cukup tinggi sih sebenarnya ini tapi untuk Giancarlo mungkin gue akan pagari dulu sampai akhir musim gak akan gue jual dulu gue langsung reject aja sih untuk Giancarlo nah oke dari beberapa komen juga yang kemarin masuk gue lihat ada yang bilang mungkin bawa Ahmed Musa ke PSM Makassar itu kita bakal pantau sih tapi gak tau harganya berapa dari Al Nasser kemungkinan akan cukup tinggi karena mengetahui kita punya budget yang cukup tipis cuma di 2 jutaan US Dollar mungkin kalau kita berhasil menjual beberapa pemain mungkin kita punya budget sih untuk bisa mendatangkan Ahmed Musa oke di pertandingan kali ini mungkin gue akan coba untuk menggunakan 433 by the way terima kasih untuk akun VPS kalau gak salah dia komen gimana kan kemarin gue sempat tanya gimana caranya pressing seperti VPS dan terima kasih untuk akun VPS dia udah ngeberitau di komentar tentunya yaitu dengan cara ngeubah tactical defendingnya menjadi legacy jadi jadi gue gue udah tes di beberapa pertandingan exhibition dan berjalan baik cuma gue rasa kekurangannya ini gak tau sih ini secara pribadi gue rasain keepernya jadi lebih gampang mudah dibobol keeper kita sih cuma untuk pressingnya lebih gampang mungkin karena memang mirip dengan di PS jadi gue lebih gampang untuk beradaptasi dibanding tactical defending yang Viva punya kan yang Viva 20 punya ini jadi gue udah coba main beberapa match di exhibition dan ya berjalan lancar cuma ya kembali lagi keepernya agak mudah dibobol gak tau ini kesalahan gue atau gimana tapi agak gampang banget tuh kebobolan jadi nanti kita lihat bagaimana penerapannya di series ini gue harap sih berjalan lancar dan ya cara main AI musuh juga karena kita menggunakan pressing yang terlalu dekat ke pemain musuh jadi mereka main 1-2 1-2 bolanya tuh bagus banget jadi tuh agak susah ngerebut bolanya tuh kalau udah mereka baku over gitu tapi nanti kita akan lihat bagaimana penerapan di pertandingan pastinya gue harap sih berhasil dan tentu saja karena udah ada settingan baru ini gue harap gue bisa beradaptasi dengan lebih baik pastinya dan semoga permainan gue semakin ke depan semakin baik untuk Viva Karir Mod ini dan oke kita akan langsung saja ke pertandingan menghadapi PSC Semarang di kandang mereka dan tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang seru Muhammad Sobroto Stadion menjadi venue di pertandingan kali ini dan tentunya 3 poin wajib kita bawa pulang penuh dari kandang mereka tapi ini akan menjadi laga yang mudah PSC Semarang juga pasti akan membalas dendam dimana mereka punya kekalan pertama menghadapi kita di Stadion Andi Matalata kemarin oke ini dia starting eleven dari PSC Semarang Jandia Eka Putra di bawah Mr. Gawang mereka Frendi Saputra di sisi kanan Dewanga Wells Costa berpasangan di central back kemudian di sisi kiri ada Arhan Tegar Flavio dan Ridwan bermain di tengah Bruno Silva Jonathan dan Septen David menjadi front 3 mereka Septen David ya menjadi kapten utama mereka 4-3-3 formasi yang sama seperti kita gunakan di pertandingan kali ini oke starting eleven kita di bawah Mr. Gawang seperti biasa Miss Warsaputra memainkan dari awal menjadi penjaga gawang utama kita Hashim Kipu di kanan menggantikan seorang Asnaumi Hashim dan Eldor menjadi pilar asing kita di belakang Zulkifli di sisi kiri kemudian Ahmad Agung Kasit dan Pluim di tengah front 3 kita ada Rizky Eka Sapari dan seorang Saldi pastinya tiga pemain yang bisa dibilang jarang mendapatkan waktu bermain dan kemudian Owen Sapari juga yang baru kita promosikan ke tim utama pastinya Rizky Eka gue coba untuk geser ke kanan mencoba untuk menutupi prosesi yang sebenarnya biasa di gue tempatkan Yaakob Sayuri kan disitu cuma gue lagi pengen ngegeser dia karena di real life juga kan Rizky Eka sering dimainkan di kanan jadi gue akan coba untuk eksperimen di pertandingan kali ini gue naruh Rizky Eka di kanan kemudian Owen Sapari gue jadikan starting eleven pemain 16 tahun ini yang baru berulang tahun di bulan Agustus ya kalau gak salah awal Agustus kemarin akan starting di sisi kiri menggantikan seorang Ferdinand Sinagaden oke ini dia kick off babak pertama pertandingan antara PSC Semarang dalam melanjutan laga Sopi Liga 1 Jonathan Katzalna dari sisi kanan langsung Jonathan Cantilna over ke belakang Frendy kembali lagi tapi Rashid Bakri cukup baik kita lihat bagaimana gue melakukan pressing di pertandingan kali ini cukup fleksibel sih gue rasa dimana gue bisa dengan mudahnya mengatur pemain gue untuk maju ke pemain musuh tanpa harus mengawalnya dari depan ya kalian lihat jika gue melakukan pressing nantinya oke itu bagus sekali Saldi berikan ke Rashid buka karak kiri Owan Sapari kembali lagi Rashid Bakri dalam kotak final di syuting Rashid Bakri gol pertama kita di pertandingan kali ini di menit ke 7 langsung menghujam gawang PSC Semarang 1-0 pastinya mengubah skor saat ini dimana ya kita berhasil unggul terlebih dahulu dari PSC Semarang di stadion Muhammad Subroto kita lihat bagaimana Owan Sapari menjadi aktor di pertandingan kali ini membuat kita berhasil menciptakan gol dia memberikan asis kerja sama umpan 1-2 dia dengan Rashid Bakri kita lihat bagaimana cukup baik dan Rashid Bakri memang menjadi pilihan utama gue setelah hengkangnya seorang musuh kepelu ya mau gimana lagi kita kehilangan salah satu pemain yang memang bisa dibilang cukup penting untuk PSM saat ini cuma ya dengan rilis video di bayar kan kita gak bisa ngapain-ngapain lagi oke masukin menit 10 bagus sekali Pluim dan memang gue rasa gue lebih enjoy sih dengan melakukan pressing legacy ini oke saldi oke saldi aduh lambat banget larinya kekejar tadi dari pemain belakang PSC Semarang itu lihat itu cara gue pressing tuh dengan gunakan legacy defending dan itu cukup baik gue cukup enjoy dengan menggunakan pengaturan ini cuma memang gak se gak gak semudah maksudnya bisa langsung ngerabut gitu oke kerjasama lagi on safari dengan saldi tapi gagal corner dong itu ngasih ntar kena pemain mereka kayaknya gak corner dia iya pemainnya pada oh iya gak corner padahal padahal tadi kena pemain belakang dari PSC loh oke oke langsung saja Jandia Eka Putra ke tengah lapangan bagus sekali Ahmad Tagung wansapari lagi dari sisi kiri kerjasama dia dan Rashid Bakri kembali ke tengah ada Ahmad Tagung bagus sekali saldi coba buka lagi Rashid Bakri Rashid Bakri kembali saldi saldi aduh terlalu pelan dan mudah terbaca oleh Jandia Eka Putra tadi harus lebih pintar lagi sih melakukan shooting saldi saldi umpan Pluim aduh oke masih bisa Pluim Pluim satu-satu aduh Pluang cukup baik dan seharusnya bisa tercipta gol dari Pluang itu Ngeljam Pluim oke serangan dilakukan oleh PSC Semarang tidak terlalu cepat tapi cukup tertata dan baik mulai dari sisi kiri Septian David Molana buka kara Arhan oke Septian David masih Septian David dari sisi kiri oke masih kuat dia Septian David oke kembalikan ke belakang dulu ada tegar Flavio Beck anjir kebobol dong di menit 23 ini anjay datang dari lini kedua dong Flavio Beck tadi manfaatkan umpan dari seorang tegar yang cukup baik dan langsung saja disambut dengan syuting keras kita lihat bagaimana skema penyerangan mereka kita lihat tegar yang melakukan umpan ke belakang melihat kalau Flavio Beck akan muncul dari lini kedua langsung syuting uh keras banget sih itu gak kebaca juga oleh Miss Warsaputra gol di menit 23 oleh Flavio Beck pemain tengah dari PSC Semarang yang datang memang dari lini kedua lemparan ke dalam Owan Sapari tadi kerasi Bakri kembali Owan aduh umpan yang memang tidak bisa terjangkut tadi lebih dekat ke arah keeper juga tegar infantry coba untuk melakukan selanjutnya balik cepat mantap sekali Pluim dan itu yang gue bilang gue sangat senang dengan pengaturan ini lebih mudah untuk gue melakukan pressing pressing tentunya Frendi Saputra oke kuat dia berduel dengan Rashid Bakri gue liat si Rashid Bakri lebih percaya diri untuk melakukan serangan walaupun memang posisi atau postur dia juga agak kecil oke Ridwan berbahaya Ridwan aduh 17 David Wawan yang mencetak gol aduh anjir kebalik dong skornya jadi mereka yang unggul sekarang gila serangan dari Kanlo itu kita liat bagaimana aduh clearance yang kurang baik memang sih Ridwan langsung umpan ke arah Septian David dan dieksekusi dengan sangat baik ke arah tiang kanan kita gol di mana 32 oleh Septian David Maulana main tim nasi Indonesia ini cukup baik dalam menjobol gawang kita pastinya 40 menit babak pertama harus bisa kembali unggul pastinya oke mantap sekali tackle-nya Ahmad Agung coba untuk umpan ke Oan tapi Dewan gak lebih dekat ke arah bola tadi Frendy Jonathan membalikan ke belakang ada Tegar Tegar Infantry buka ke arah kiri Septian David yang dituju masih Septian David buka lagi ke Arhan berbahaya Arhan masuk dalam kota final timasi Arhan harus tutup mantap sekali asik itu yang gue bilang sih memang dengan melakukan pressing tinggi itu cukup gampang tapi ya kembali lagi agak susah juga untuk merebut bola oke bagus hasil mengipu tapi setidaknya lebih gampang untuk mengganggu permainan dari AI oke mantap sekali Zul Kivli tadi merebut bola dari Jonathan buka ke arah kiri Oan Oan manfaatkan kecepatan mungkin bagi dulu oke Saldi kerjasama lagi yang cukup baik kepada Oan Sapari Oan manfaatkan kecepatannya dari sisi kiri wuh di tekel kartu merah dong wasit kartu dong itu oke tambahin waktu 3 menit ada pelanggaran untuk kita merah dong wah kuning aja itu kita lagi serangan wuh marah dong Oan di tekel gitu oleh Frendy ya ampun betul-betul ngincar kaki seorang Frendy kartu kuning seharusnya sih kartu merah sih menurut gue karena memang kita dalam melakukan skema penyerangan oke free kick akan diambil oleh seorang will jump blue in tapi dari sudut sini sih akan agak susah mungkin kita coba untuk over aja ke Rashid Bakri yang berdiri agak sedikit bebas tidak terjaga kita lihat oke langsung aja mungkin will jump blue in dekat aja mungkin Rashid Bakri oke kembalikan aku blue in blue in melihat celah blue in shooting wuh saldi wuh oke ini kita lihat proses golnya gue gak liat gimana cara saldi ngebelokin bola tapi kita lihat nanti proses golnya ini agak mengejutkan juga kita lihat bagaimana shooting dari blue in dibelokkan oleh saldi oh oh ini ngingatin gue dengan bagaimana gol Filippo Inzaghi di final UEFA Champion League di tahun 2007 menghadapi Liverpool dimana waktu itu kan free kick Pirlo dibelokin oleh seorang Inzaghi dan ini ini mirip dengan saldi dimana saldi membelokkan tapi dengan pinggangnya kalau seorang Filippo Inzaghi menggunakan bahunya untuk membelokkan bola free kick dari seorang Andrea Pirlo cukup menarik pastinya gol diciptakan dari saldi sama dengan idola gue Filippo Inzaghi dan itu dia akhir dari kick off babak pertama dimana saldi berhasil membuat PSM Akasar kembali menyemakan kedudukan dan tentunya membuat skor menjadi dua sama Flavio Beck dan Septian David menjadi pencipta gol untuk PSM Semarang sementara Rashid Bakri dan saldi menjadi pencipta gol untuk PSM Akasar pastinya oke memasuki babak kedua gue berharap kita bisa menangkan pertandingan kali ini harus berhati-hati pastinya dan ini yang gue bilang dengan menggunakan legasi defending ini gue lebih gampang kebobol sih keeper kita lebih gampang kebobol dimana setiap satu tindangan dari musuh akan dengan mudah masuk ke gaung kita oke serangan dari PSM dari sisi kanan Jonathan Katilna masih Jonathan ke dalam kotekin Altibuno Silva yang dituju tapi Miswar cukup baik melakukan diving untuk menangkap bola tadi arahan dekat dia ke Dewang enggak tegar infanteri menuju ke depan Flavio Beck buka ke arah kiri gagal tadi Septian David untuk kembalikan bola ke belakang mantap sekali Rizky Eka berikan kepada sekarang Pluim mengusah bola Pluim Pluim lihat pergerakan dari Saldi oke Saldi harus bisa satu-satu kembalikan ke belakang dulu ada Pluim kesempatan Pluim masih Pluim lakukan syuting mungkin oh masih bisa ditahan oleh Jandi Eka Putra tadi cukup baik bagaimana syuting dari Pluim cukup kerasi masih ada serangan serangan kedua Ahmad Tagung sekarang syuting aduh cukup baik boleh tetap serangan kita tapi ya kembali lagi terlalu melebar sepakan dari seorang Ahmad Tagung di sisi kanan dari gawang PSU Semarang dari secara formasi kita sih memang kebanyakan pemain muda sih di lini depan kita oke lakukan serangan Saldi aduk kontrol yang terlalu jauh Veles Costa langsung melakukan clearance dari lini belakang mereka Flavio Bek kerjasama dengan dia Bruno Silva tadi buka ke arah kiri coba tuju Septian David tapi Asim Kiput dengan tenang mengejar bola Pluim coba terobosan ke arah kanan ada Rizky Eka Rizky Eka mau manfaatkan kecepatannya tackle wasit bola sih emang tapi kita lihat tadi tackle-nya mengenai kaki dari Rizky Eka dong lagi-lagi serangan dari PSG Semarang Asim Kipu lagi-lagi cukup baik melakukan intercept di lini belakang kita Rashid Bakri buka ke arah kiri Owan Sapari oke bagus sekali mungkin bisa Zulkifli cukur tapi ya kalah kecepatan dia dengan Frendi Dewangga membuka ke arah Jonathan Frendi Dewangga kembali mengasai bola buang langsung ke arah area pertahanan kita Aldor cukup baik Masuki 69 menit babak kedua ini Skor masih bertahan dua sama belum ada perubahan skor lagi masih mencoba untuk mencari celah kedua tim bagaimana cara untuk masuk ke ada era pertahanan masing-masing Finkie buka cara kiri Arhan oke Arhan kembalikan dia kepada Septian David berbahaya Septian David di dalam kota finali Finkie syuting oke terjebak offside untungnya berbahaya sekali tadi Finkie masuk di dalam kota finali kita pergantian pemain Jonathan ditarik keluar ya digantikan Komarudin untuk klien AP CS Semarang di menit 72 ini Hasik buka ke arah depan Wiljam Pluin dorong dia ke Amat Agung cukup tenang Amat Agung Pluin kembalikan ke belakang dulu Hasim Kipu bisa kembali lagi ya mungkin bagus Ujab Saldi oke bagus sekali umpan kerasit oke dalam kota finali aduh peluang lagi dari Wiljam Pluin ini udah peluang ketiga dari Wiljam Pluin loh untuk melakukan free shooting ke arah gawang Jandia Eka Putra tapi lagi-lagi Jandia cukup tenang berbahaya Finkie melakukan serangan Finkie Pasamba di dalam kota finali bagus sekali Eldor cukup tenang dia untuk melakukan intercept tadi lagi-lagi Finkie Pasamba ke Flavio back buka ke arah kanan Komarudin oke bagus sekali Eldor oh kurang baik tadi clearance nya untuk masih bisa ditahan oleh Rashid Bakri tadi Rizky Eka oke masukin menit 80 Arhan Ridwan Finkie Pasamba Bruno Silva berbahaya Bruno Silva lolos dia shooting oh bagus Miswar bagus bagus banget Suti yang sangat keras sih dari Bruno Silva dan langsung disave oleh seorang Miswar Saputra cukup baik lagi-lagi pergantian dari PSC Semarang tadi lemparan ke dalam oleh Frendy berbahaya lakukan serangan lagi PSC Semarang bagus hasil intercept dia oke bisa serangan balik cepat mungkin masukin menit 66 Amat Agung coba ke depan Haris Aldi kosong banget itu Owan oke Owan Owan tidak terjaga sama sekali sekarang Owan 1-1 Owan Owan Sapari mantap oh god anjir kering banget Owan gila di menit 87 berhasil mencapaskan bola kegawang dari JBLK Putra dan ini gold debut dia ya Owan Sapari di PSC Makassar pastinya kita lihat Owan Sapari mantap banget sih itu gila pemain ini memang tubuhnya besar banget postur badannya juga agak kekar syutingnya agak keras juga mantap banget sih gila gila Owan Sapari di menit 88 mungkin Owan nih kita bisa karena kan masih sekarang masih menggunakan nomor 98 mungkin kita bisa ganti nomornya sih nanti musim baru dan gue agak bingung ngasih nomor berapa ke dia oke Aji Kurniawan gue cuma untuk masukkan menggantikan Rasid Bakri gue kasih kesempatan dia di menit-menit akhir ini masih atas bola juga kemudian menambah lini belakang kita memperkuat ya pastinya semoga di 2 menit tersisa kita bisa dengan cukup baik melakukan pertahanan jangan sampai kebobolan gue masih agak sedikit trauma di PES maupun di FIFA ini sering banget kebobolan di menit-menit akhir karena agak takut aja oke Aji Kurniawan bagus sekali sama Tagung tadi berput bola dia dengan Bruno Silva 2 menit tersisa tambahan waktu sama Tagung geser dia ke arah Aji Kurniawan aduh Aji Kurniawan lepas Ridwan di depan Bruno Silva berbahaya sih masih ada kesempatan untuk PSG Semarang melakukan serangan oke wasiat asbola cukup tenang dan itu dia akhir dari Pekan ke-19 Soopi Liga 1 PSG Semarang harus tunduk dari tamunya PSG Makassar dengan skor 2-3 gol dari Flavio Beck dan Septian David belum bisa menyamatkan PSG Semarang dari kekalahan dan Owen Sapari menjadi palawan kita di pertandingan kali ini berhasil mengantarkan PSG Semarang eh PSG eh PSG Makassar maksudnya untuk menang di pertandingan kali ini cukup baik skor 2-3 skor akhir untuk pekan ke-19 ini Owen Sapari gol di menit akhir cukup baik dan ya ini mungkin bisa dibilang sih pembangsaan kita terhadap AI di Viva kita berhasil menciptakan gol di menit akhir dan Owen Sapari menjadi man of the match dan pertama kalinya kalau gak salah untuk Owen congrats untuk Owen Sapari menjadi pemain muda pertama kita mungkin yang baru kita naikkan dari Yota Akademi menjadi man of the match di pertandingan kali ini 1 gol dia Saldi juga kemudian Rashid Bakri asis oh 2 ya Owen Sapari pantas aja sih bisa jadi man of the match di pertandingan kali ini 22 passing yang cukup baik oleh Will Jamblin 100% passing dia kemudian Rashid Bakri 24 dari 25 passing yang komplit cukup baik juga pastinya lini tengah kita cukup berjalan baik di pertandingan kali ini memang dari ketiga lini depan kita memang kurang pengalaman contohnya backup dari lini kedua kita yaitu lini tengah cukup baik dan ini dia kalian bisa bagus mungkin untuk melihat hasil dari laga lainnya oke kembali masih berjarak 5 poin berarti Persija menang juga Persib Bandung juga masih berhasil oh kayaknya Persib Bandung ditanseri tuh poinnya hanya berjarak 2 poin dari Persija Jakarta oh kayaknya kalah deh kayaknya kalah di pekan ke-19 tadi oke iya berhasil disusul di pekan 20 berhasil naik ke posisi atas oke disini kita lihat dulu inbox Setia Budi lowannya kayaknya mendapatkan lowan dari kita lihat dulu nanti untuk Setia Budi kayaknya lowannya berhasil deh negosiasinya oke untuk Evan Dimas sudah berhasil untuk scoutingnya 68 untuk cover ratingnya mungkin ini gue masih ingin tanya sih ke kalian bagaimana pendapat kalian untuk Evan Dimas ini apakah memang cocok untuk menggantikan seorang Rizky Pelu sebagai central midfielder kita ke depannya kalau memang cocok mungkin kita bisa datangkan karena untuk Evan Dimas sendiri kontraknya udah berakhir di musim ini bersama Persija Jakarta jadi kita bisa langsung approach to sign seorang Evan Dimas jika memang menurut kalian cocok menggantikan seorang Rizky Pelu mungkin di next episode gue akan langsung melakukan sign in terhadap Evan Dimas jadi di episode kali ini kita masih akan memantau Evan Dimas dulu kita masukkan ke transfer hub kita tapi untuk melakukan transfer mungkin gue masih minta pertimbangan dari kalian dulu untuk itu jadi kita akan lihat nanti di episode selanjutnya untuk transfer seorang Evan Dimas oke kita langsung saja mungkin turun ke pertandingan menghadapi Persela Lamongan dan ya Tovan Setiap Budi kalau gak salah tadi udah resmi ya dipinjamkan ke klub yang tadi ingin minjam dia dan oke di pertandingan menghadapi Persela Lamongan kita akan bermain di kanan kita tentunya kita punya di putaran pertama kita menghadapi Persela Lamongan kalau gak salah ditahan seri ya waktu itu saya ingat gue atau sempat menang menang deh kalau gak salah dengan skor tipis gue agak lupa sih untuk pertandingan pertama kita di Surajaya Lamongan kalau seingat gue sih kayaknya menang tipis 2-1 seingat gue ya itu 2-1 kemenangan tipis kita menghadapi Persela Lamongan jadi di pertandingan kali ini kalau gak kemenangan tipis sih seri ini gue masih agak bimbang mungkin nanti gue akan lihat sih flashback ke episode kemarin di episode menghadapi Persela dan oke Owen Separi cukup kelelahan kayaknya memang kendala distaminasi untuk Owen mungkin kita akan mencoba untuk latih drill dia di stamina dan ya 4-4-2 gue akan coba pakai di pertandingan kali ini tidak terlalu banyak perubahan Arvan dan Aji Kurniawan gue coba untuk pasangkan bersama di lini tengah karena Widz yang puluhin juga cukup kelelahan dan Rashid Bakri juga pastinya jadi gue coba untuk masukkan Aji Kurniawan dan Arvan pastinya tidak ada perubahan terlalu jauh juga hasil tetap bermain sebagai starting 11 ditemani oleh Abdurrahman di sisi tengah pastinya oke kita bersiap-siap untuk menjalani pekan ke-20 kita dan saat ini Persibang Jakarta sudah naik ke posisi pertama karena Persibang Ujua belum menjalani match day mereka yang ke-20 pastinya oke Stadion Andi Matalata akan menjadi venue di pekan ke-20 Sofi Liga 1 PSM Makassar menghadapi tamunya Persela Lamungan pertandingan yang akan cukup seru dan pastinya 3 poin lagi wajib kita menjadikan target di pertandingan kali ini walaupun pastinya Persela Lamungan tidak akan bermain defending pasti mereka juga akan turun dengan permainan yang sangat terbuka tapi kita lihat dulu nanti informasi apa yang mereka gunakan dua striker kita pastinya akan terus menambah gol mereka karena saat ini kedua striker kita bersaing dengan Castileon ya sebagai top scorer oke ini dia starting eleven dari PSM Makassar di bawah Mr. Dom Miss Warsaputra seperti biasanya Astawi kembali bermain di sisi kanan Abdurrahman dan Hasik gue pasangkan di belakang sebagai central back kemudian Frizzandika di sisi kiri kembali bermain juga Ajikurniawan Arvan sebagai pemain tengah kita Yago Psyului Uri di sisi kanan kemudian Fernian Sinaga di sisi kiri kemudian Rodriguez dan Ezra Walian pastinya menjadi duet striker kita di lini depan akan kembali berjuang untuk bisa meraih ayo seal poin penuh di pertanyaan kali ini Persiala Lamongan di bawah manajer mereka Maizar kemudian Alphonsius Kelvin di bawah Mr. Gawang Bill Willidan di sisi kanan Ronnie Ferry di tengah Eki di sisi kiri Ian Heru dan Rafinha di tengah kemudian front team mereka ada Do Carmo Prisca Won Seward di sisi kanan dan Marquinhos di sisi kiri dari penyerangan Persela Lamongan 4-3-3 mereka gunakan di pertanyaan kali ini berarti mereka akan cukup bermain menyerang mengataui memang sangat mengandalkan sayap mereka yaitu Marquinhos maupun seorang Prisca Won Seward yang sangat kencang di sisi kanan mereka dan oke ini dia pekan ke-20 Sopi Liga 1 pertandingan antara PSM Makassar menghadapi Persela Lamongan selamat menyaksikan pastinya kalian dari layar laptop kalian masing-masing atau layar HP kalian masing-masing oke PSM Makassar mau kasih bola overtop tadi ke Asnawi bagus sekali umpan karena Yaakob Sayuri Yaakob Sayuri coba untuk melewati Eki Taufik tapi ya langsung saja di clearance Rafinha coba 1 lawan 3 Dukarmo kembalikan ke belakang dulu mencoba untuk memanggil teman-temannya maju 50 gol kita di pertandingan Sopi Liga 1 menjadi tim paling produktif sejauh ini di Sopi Liga 1 cukup baik oke Heru tadi Heru Setiawan melakukan heading balik 5 umpan dari seorang Marquinhos ya dari sisi kiri Heru yang melakukan heading tapi coba dipantulkan ke tanah cuma ya terlalu tinggi tadi headingnya Mohd Arvan buka ke arah kanan Yaakob Sayuri bagus Yaakob masih Yaakob masuk ke dalam kota kunati masih Yaakob coba untuk kasih umpan datar ke arah Ezra Walian tadi tapi gagal berhasil dipotong oleh lini belakang dari Persela Lamongan Adur Rahman geser dia ke arah hasil buka mungkin ke arah kiri ada Firzandika yang coba mantu batu penyerangan Haji Kurniawan oke bagus Ezra Ezra aduh masih gagal Giancarlo Ezra Walian sendiri aduh kontrol buranya yang kurang baik lebih dekat karak keeper dari Persela Lamongan tadi Giancarlo masih ada senangan dari kita Ezra Walian shooting aduh tidak cukup baik shooting dari seorang Ezra Walian melebar ya sangat jauh di sisi kanan dari gawang Persela Lamongan lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan di menit ke-19 bagus Ezra Walian berbut bola tadi Ezra ke depan Giancarlo tapi Willi Dan Rian Willi Dan cukup baik untuk memotong bola tadi Rian Wiradinata Dukarmo kerjasama dia dengan Heru Setiawan bantu penyerangan Priska Wamsiwar di sisi kanan cukup kencang dia cuma untuk putar ke belakang dulu dorong ke belakang lagi mantap sekali baik biru Willi Dan gue kira Brian ya tadi maaf salah sebut Arvan coba umpan ke depan Giancarlo lolos mungkin Giancarlo oke sendiri ya Giancarlo syuting kurang tepat tadi syuting dari seorang Giancarlo ke arah gawang dari Persela Lamongan bisa diganggur dengan cukup baik gak corner pula sih goal kick malahan oke Yaakub Sayuri tidak jelas tadi umpannya terlalu pelan kembali Persela Lamongan menguasai pertandingan dari sisi tengah lapangan coba untuk overtop Karamar Kunyus tadi do Karmo tapi gagal Kasnawi Mangkualam buka ke arah kanan ada Yaakub Sayuri dorong lagi mantap Ezra Walian kembali lagi Yaakub Sayuri coba untuk true pass Karagian Carlo kembalikan ke tengah Yaakub Sayuri mantap oke Ezra Walian Ezra masih bisa aduh langsung dibuang oleh Birul Wila dan Willi Dan tadi bermain cukup pelan Persela Lamongan masuk ke area pertahanan kita lagi Rian Rafinha geser ke Marquinhos sekarang kota final bagus sekali Virzandika melakukan diving header tadi untuk mengawankan lini belakang kita Haji Kurniawan geser dia Karagian Carlo buka kar kiri mungkin Ferdinand cukup kosong oke bangun serangan oke harus cukup baik tidak pernah terlalu tergesa-gesa oke Ezra Walian shooting Ezra Walian mantap sekali Ezra gila anjay 1-0 untuk PSM Makassar menghadapi Persela Lamongan kita lihat bagaimana umpan Haji Kurniawan kepada Ezra Walian yang dimanfaatkan dengan cukup baik tidak ada kesalahan dribble lagi memang sempat diganggu tadi tapi langsung shooting dan saking kerasnya bolak keluar dari Gawang loh anjay cukup baik Ezra Walian shooting sangat baik pastinya dan di menit 38 14 gol mastikan Ezra Walian unggul 1 gol dari Gian Carlo melebihi gol Gian Carlo cukup produktif juga kedua striker kita total 27 gol dari kedua pemain kita ini berarti bisa dibilang setengah dari gol kita datang dari kedua striker kita ini ya seorang Gian Carlo maupun Ezra Walian oke harus cukup tenang Rafinha sekarang mengasih bola buka ke arah kanan Prisca Lamong Siwar umpan dia ke Dokarmo berbaik Dokarmo shooting untung Miss Warsaputra lengket di tangan dia bola 2 menit tersisa di babak pertama ini gue yakin sih harus bisa menangkan pertandingan ini kita turun dengan kekuatan terbaik tanpa tanpa will jump pasti kita tetap bisa oke Yaakub Sayuri lagi-lagi kesalahan dia di sis kanan cukupannya kesalahan Yaakub Sayuri sih di pertandingan kali ini belum terlalu percaya diri mungkin oke gagal juga tadi umpannya dan iya itu dia akhir babak pertama pertandingan antara PSI Makassar menghandapi Persela Lamongan Haji Kurniawan sebagai pemberi asis untuk seorang Ezra Walian dimana satu asisnya udah membuat Ezra Walian berhasil menciptakan gol ke arah Gawang Persela Lamongan di menit ke-38 tadi hasil yang cukup baik di babak pertama harus kita pertahankan pastinya cukup menyerang juga di pertandingan kali ini penguasaan bola 53% kita lebih menguasai bola 2 shot 1 on target sama-sama mempunyai peluang yang sama tapi 1 shot dari kita dari seorang Ezra Walian lebih tepatnya bisa masuk ke Gawang dari Persela Lamongan oke masuk ke babak kedua pertandingan antara PSM Akasar menghadapi Persela Lamongan oke mantap Gian Carlo buka dia ke arah Ezra ke kanan ada Yaakob Sayuri cukup kosong kembali ke tengah coba masih gagal Rian Haji Gurniawan cukup baik memotong bola Abdurrahman geser ke hasik Abdurrahman kerjasama lagi di belakang coba untuk mendorong pemain-main kita maju ya sekaligus menarik pemain musuh agak masuk ke daerah kita sih coba masih membangun serangan cukup baik build yang sangat rapi aduh gagal wakasih bisa dinebut ya Arvan Ezra Walian Gian Carlo mungkin Gian Carlo shooting aduh masih menebar di sisi kanan percobaan kedua mungkin eh percobaan pertama ya ini dari Gian Carlo iya percobaan dua percobaan di babuk pertama kan dua-duanya dari Ezra Walian ya oh iya Gian Carlo itu baru percobaan pertama dia di pertanyaan kali ini Firzandika dari sisi kiri ketengah ada Haji Kurniawan aduh Ferry Sustianto berhasil memotong bola pastinya Rafinha kembali kembali ke belakang dulu Friska geser ke Do Carmo kembali lagi Friska ke depan ke arah tapi gagal mantap sekali asik melakukan interceptor hadap bola umpan tadi Ezra Walian coba lakukan saran balik cepat Ezra aduh kemana tadi umpannya tidak jelas seorang Ezra Walian pergantian pemain dari PSU Makosar Friska Wamsiwar ditarik keluar lebih cepat sepertinya padahal bisa dibilang mereka bisa memanfaatkan Friska sih untuk bisa menyerang tapi ya Maizar Neil Maizar lebih cepat untuk menarik seorang Friska Wamsiwar mengatakan suku yang FND Rafinha ke depan Marquinhos masih Marquinhos coba untuk dilebut mantap sekali Asnaowi bermain cukup baik di sisi kanan kita Ezra Walian coba melihat itu pergerakan kosong dari Yaakub Sayuri mantap umpannya oke Yaakub Sayuri coba dulu Alfor geser ke Giancarlo masih Giancarlo aduh gagal Dokarmo ditarik keluar juga dari Persia Lamongan pergantian pemain kedua mereka di pertandingan kali ini coba untuk mengganti beberapa lini depan mereka ya Dego Banowo menjadi pengganti dari Dokarmo Giancarlo geser dia ke arah Ezra oke kerjasama aduh terlalu deras umpan dari Ezra Walian Alfonsius Kelvan tadi lebih dekat karabola ya Heru Setiawan Sugeng berikan ke Birul berbahaya Heru Setiawan tujuh offside dong oke mantap cukup baik bagaimana offside trap yang kita lakukan cukup tipis sebenarnya posisi dari Heru Setiawan di area ini terakhir kita untung saja tidak terlalu gegabah seorang hasik dalam menutup pergerakan dari Heru Setiawan tadi bangun serangan Asnawi tadi ke Haji Kurniawan Haji buka coba ke arah kiri ada Firzandika coba kembalikan ke belakang tapi gagal Heru Setiawan berdiri di posisi yang tepat untuk melakukan intercept bola Heru Setiawan geser ke belakang Ferry masih Ferry cukup baik mengadalkan kecepatannya ke depan mantap sekali Ferdinand Sinaga Giancarlo geser ke belakang Muhammad Arvan masih Muhammad Arvan Muhammad Arvan geser ya bagus sekali Giancarlo ke depan ada Ezra masih bisa Ezra Ezra bisa gol tidak Ezra lagi Ezra aduh Giancarlo mantap Giancarlo Rodriguez mantap gila Giancarlo Rodriguez dong mantap sekali Giancarlo Rodriguez berhasil mencoboskan bola ke arah gawang terserah lambungan yang dijaga oleh Alfonsius Kevlan kita lihat bagaimana dua kali syuting yang dilakukan oleh Ezra Walian berhasil ditahan oleh Alfonsius Kevlan dan salah satu baik mereka kemudian Giancarlo yang cukup beruntung mendapatkan bola ribon dekat dengan dia tanpa terjaga sama sekali dan langsung mencoboskan bola ke arah gawang persela lambungan cukup baik bagaimana Giancarlo di pertandingan kali ini 14 gol menyamai gol dari Ezra Walian pastinya total 28 gol dari kedua striker kita saat ini dan oke pergantian pemain dulu mungkin cukup kelahan juga oke bye you gotter gue cuma untuk masukin isyat maulannya juga berarti sayap dua-dua sayap kita kita ganti terakhir Nur Hidayat mungkin gue kasih kesempatan sih bermain di pertandingan kali ini menggantikan seorang Abdurrahman walaupun posturnya sekali Arvan ke belakang miswar Sabutra geser dia asik harus lebih tenang tidak boleh terlalu terburu-buru kembalikan lagi ke asik mantap sekali tenang dia miswar tadi ke depan Arvan coba untuk lakukan serangan lagi harus pelan-pelan saja tidak boleh terlalu aduh itu baru gue bilang Ferry tadi geser ke Marquinhos ke belakang sekali Marquinhos sepertinya oke tersisa beberapa detik lagi bapak kedua ini dan ya serangan terakhir mungkin dari kita sudah dipastikan sih kita menangkan pertandingan kali ini dan itu dia akhir dari bapak kedua pekan ke-20 dari Sobhi Liga 1 pertandingan antara PSU Makassar menghadapi Persela Lamongan pemenangan kedua kita di pertandingan episode kali ini dan ya kita belum terkalahkan dari semenjak pertandingan menghadapi Persija berarti pertandingan Barito kemudian Arema Malang dan sebelumnya ada pertandingan kita menghadapi PSI Semarang dan ya yang terakhir ini Persela Lamongan berarti 4 kemenangan belum terkalahkan sama sekali 10 poin berhasil kita kumpulkan dari 4 pertandingan cukup baik Arji Kurniawan man of the match di pertandingan kali ini menjadi general lapangan tengah kita juga bisa gue pastikan dimana tanpa adanya will jump blue Arji Kurniawan bisa bertindak sebagai general lapangan tengah yang cukup baik berarti kita udah gak usah khawatir misalnya kalau will jump blue atau gimana Arji Kurniawan udah siap untuk kita mainkan pastinya oke 1 assist dari Arji Kurniawan juga memastikan dia sebagai man of the match di pertandingan kali ini 12 passing 12 komplit mantap sekali Arji Kurniawan sangat baik hasil pertandingan kali ini 3 poin kita berhasil rebut dan ya itu dia hasil dari pekan ke 20 kita berharap si Persip 2 poin lagi dan ya membahas di pertandingan kali ini 2 pertandingan kali ini dimana kan gue udah ngeubah settingannya dan gue rasa memang gue yang nyaman dengan settingan ini dimana gue lebih gampang untuk melakukan pressing ke arah pemain AI dan itu cukup baik tapi ya kembali lagi ketika pemain musuh melakukan umpan 1-2-1-2 yang cukup cepat itu bakal agak susah dengan melakukan pressing gitu kan jadi gue agak sedikit mengondorkan pressing gue ketika mereka udah melakukan pasing-pasing pendek gitu dan ya untuk masalah keeper kita belum melakukan disini tapi yang gue dapat sih itu waktu ekshibition gue yang coba pakai persipura menghadapi Bali United dan selalu setiap berakhir pertandingan kebobolan 5 gol terus tapi untung tidak terjadi di seri Sky Remote ini untung berjalan cukup lancar dan ya itu dia hasil yang kita dapatkan 2 pertandingan 6 poin pastinya cukup baik dan ya berarti kita tinggal menunggu episode selanjutnya dimana kita akan mungkin melakukan transfer terhadap Evan Dimas tapi itu pun tergantung dari komen kalian ya kalau kalian setuju untuk mendatangkan Evan Dimas di episode selanjutnya pasti gue akan coba untuk mendatangkan Evan Dimas tapi kita akan lihat lagi bagaimana kedepannya tapi jika kalian meminta untuk pemain lain juga mungkin kalian bisa masukkan berikut saran di bawah pemain mana aja mungkin yang bisa jadi pengganti dari Rizky Pelu karena kan kita juga agak kehilangan seorang Rizky Pelu dan oke Osasaha meminta untuk dimainkan ya mungkin di episode selanjutnya gue akan kasih kesempatan ke dia sih tapi gue berharap untuk ada tawaran masuk sih untuk Osasaha supaya kita punya dana lebih dana segar untuk bisa mendatangkan pemain kan penjualan dari seorang Rizky Pelu kemarin kan ada sekitar 780 ribu USD jadi cukup besar juga dana yang masuk ke kita dan oke untuk Sopi Liga 1 kita masih berada di posisi ketiga oh iya berarti Persib juga menang di pertanyaan sebelumnya kita menjadi tim yang dengan pro kita sebagai tim yang paling produktif di Sopi Liga 1 52 gol tapi di 4 besar kita menjadi tim dengan kebobolan terbanyak 25 gol bayangkara menjadi tim kedua di 4 besar dengan 22 gol terbobol ya cukup produktif kita di beberapa match di Sopi Liga 1 dan ya masih berbeda 5 poin jarak kita dengan Persib Jakarta dan Persib Bandung dengan 7 poin kita harus tetap melanjutkan trend positif di pertanyaan selanjutnya kita akan menghadapi Persibaya kalian sudah bisa lihat di menu advance itu Giancarlo Rodriguez dan Ezra Walian menjadi saingan sebagai top scorer Castileon masih tertahan di 13 gol cukup baik Ezra Walian dan Giancarlo saling berubut ya dua pemain kita ini 28 gol total dari kedua pemain ini dimana ya cukup baik apalagi Ezra Walian dimana kita tahu dia pemain mudah dan ya cukup baik starting dia di musim ini dan ini dia jadwal kita di episode selanjutnya maksudnya menghadapi Madura United dan Persibaya dimana Persibaya di tanggal 19 Agustus dan di tanggal 23 Agustusnya kita akan menghadapi Madura United dan oke terima kasih juga untuk kalian yang masih setia mengikuti seri Karimod PSM Akasar ini dan masih setia untuk menunggu maaf juga karena gue nge-update-nya agak lama karena memang gue kalau mau nge-update seri Karimod PSM Akasar ini gue harus ini sih harus mikir dulu kedepannya gimana soalnya kan ini kita dalam masa-masa transfer window jadi gue gak bisa langsung nge-record gue masih menunggu komen-komen dari kalian jadi gue akan ngelanjutin setelah gue lihat komen-komen dari kalian juga dan oke tentunya gue kembali ingatkan untuk komen kalian soal transfer Evan Dimas dan mungkin kalian ada nama lain selain Evan Dimas untuk menggantikan seorang Rizky Pelu jadi kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah dan oke terima kasih juga untuk kalian yang masih setia ikutin episode Karimod ini dan kalian yang baru bergabung selamat datang juga di episode Karimod PSM Akasar ini semoga kalian enjoy pastinya gue tahu penonton Karimod ini lebih banyak dari seri Master League AC9 tapi gue tetap akan berusaha untuk nge-update terus keduanya dan untuk seri Liga 1 PS 2020 mungkin kita akan mulai setelah seri Master League AC9 nantinya karena memang gue udah beli sih gue udah beli patchnya add-onnya dari AFP karena memang gue kenal dengan pembuat modnya jadi itu akan sedikit mudah nantinya gue udah download juga tinggal di install tapi gue gak install dulu karena takutnya database dari Smokepatch terganggu dan oke segitu dulu untuk episode kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya terima kasih untuk dukungannya dan ya I'll see you next time and goodbye and goodbye